Lembaga survei Polteraki merilis hasil survei elektabilitas Capres dan partai terbaru nama Anies Baswedan berikut partai Nasdem mengalami lonjakan elektabilitas di DKI Jakarta dan Jawa Parat. Di Jakarta nama Anies Baswedan menyodok hingga menyentuh angka 49 persen mengalahkan Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto yang bertahan di angka 20 persen dan 15 persen. Lonjakan serupa juga dialami oleh partai Nasdem meski masih di bawah bayang PDIP survei elektabilitas partai Nasdem mencapai 14,3 persen. Sedangkan pemirsa kita akan simak di Jawa Barat. Di Jawa Barat nama Anies Baswedan juga bertengger di posisi pertama urutan kedua diikuti nama Prabowo Subianto dan yang ketiga ditempati nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Serupa dengan nama Anies partai Nasdem di Jawa Barat juga kita simak bersama juga mengalami kenaikan elektabilitas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.